Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Mirdal Akif, Ketua Yesan Sebab dan CEO Media Group. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Rektor serta jajaran Universitas Meritra OSC tahun 2024. Yang kita hormati Bapak Budi Ramdhani, Ketua Mesyawarah Guru Bimbingan dan Koseling Indonesia serta jajarannya. Yang kita hormati jajaran pimpinan unit usaha media grup, Bapak Ibu Guru Sekolah Mitra Kasmerjubwana serta yang paling saya banggakan adik-adik calon pendaftar beasiswa OSC tahun 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan penyusurku Tegat Tuhan-Tuhan Maha Esa atas rahmat dan karunianya sehingga kita dapat berkumpul di acara yang istimewa ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang telah terjalin antara Ketua Smerjubwana dan Medkom dalam penyelenggaraan Online Scholarship Competition atau OSC selama 10 tahun terakhir ini. Hubungan yang telah kita bangun bersama ini merupakan fondasi kuat yang memungkinkan kita untuk terus bergerak maju dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia. Tasmur Cubwana senantiasa berkomitmen untuk menyediakan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa terutama mereka yang memiliki semangat tinggi namun terbatas oleh berbagai keadaan. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan melalui beasiswa OSC ini. Selama bertahun-tahun beasiswa ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan di kampus kami. Mahasiswa yang menerima beasiswa OSC tidak hanya menunjukkan prestasi akademik yang membanggakan tapi juga turut serta dalam membangun lingkungan akademik yang dinamis dan inspiratif di Tasmur Cubwana. Pada tahun 2024 ini Tasmur Cubwana kembali menyediakan beasiswa dalam program OSC berbentuk beswa akademik maupun non-akademik. Kami berharap dengan beswa ini semakin banyak anak muda Indonesia yang dapat meraih cita-citanya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Kami percaya melalui pendidikan yang berkualitas kita bisa menciptakan generasi yang cerdas berintegritas dan siap bersaing di tingkat global. Selain itu saya juga ingin menegaskan bahwa pentingnya kolaborasi dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan bekerjasama kita bisa saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Inilah yang menjadi kunci keberhasilan kita bersama dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berdaya saing tinggi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang luar biasa ini dengan satu dekade yang sudah dilalui antara unitas Mertiwana dan Medkom semoga hubungan ini dapat terus bersinergi, berkembang, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pendidikan di Indonesia. Sebagai penutup izinkan saya membacakan sebuah pantun. Belum. Bu Ita makan buah pace. Cakep. Buahnya tumbuh di samping asrama. Cakep. Mari kita ikut OSC. Semoga maju dan unggul bersama. Cakep. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin jawabkan terima kasih kepada Rektor Universitas Mertiwana Prof. Dr. Andi Andriasa MING atas sambutan yang luar biasa.